Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa semua yang selamat di pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai analisis data defleksi dari pengujian penclement beam atau BB dan alat falling with defectometer atau FBD untuk menentukan tebal perkerasan jalan atau yang kita sebut sebagai overlay. Pada kuliah kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pengantar penclement beam, kaitannya dengan data defleksi yang kita gunakan dalam analisis lapis tambahan ini kemudian membahas juga dengan falling with defectometer atau FBD kemudian kita akan berbicara tebal perkerasan tambahan dengan data lanutan baik BB maupun FBD nah desain tebal perkerasan tambahan dengan data defleksi atau luntutan penclement beam maupun FBD pada materi ini merujuk kepada pedoman 05-2005-B atau PD 05-2005-B yang meliputi prosedur perhitungan ketentuan perhitungan dan kemudian di akhir dari paparan ini kita akan berikan contoh perhitungan menggunakan pedoman ini yang pertama kita berbicara mengenai rekomendasi untuk data defleksi sebagai input analisis data luntutan yang digunakan di dalam perhitungan tebal lapis tambahan berdasarkan data defleksi yang diukur oleh alat benkelment beam dan FBD yang pertama luntutan dari pengukuran FBD disarankan pada jejak roda luar ya pada jejak roda luar nah ini kalau kita lihat jejak roda luar adalah jejak roda kiri misalnya kalau lintas bergerak ke arah yang menjauhi kita ya titik kita disini misalnya maka jejak roda luar itu ada di sebelah kiri ini adalah jejak roda luar kemudian luntutan dari pengukuran BB atau benkelment beam disarankan pada kedua jejak roda yaitu baik itu jejak roda kiri maupun jejak roda kanan jadi ada dua poin disini atau dua lokasi yang kita gunakan dan yang ketiga terpenting adalah pengukuran luntutan pada pergerasan ini apabila didapati kerusakan berat contohnya gambar di sebelah kanan ya sudah terjadi kondisi seperti ini maka disarankan untuk tidak dilakukan pengukuran atau dihindari karena otomatis ini kondisinya sangat rusak dan pasti akan terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam pengukuran nah prosedur penghitungan yang pertama langkah pertama untuk melakukan analisis ini adalah menghitung repitasi beban lintas rencana atau kita sebut sebagai CSA cumulative ex-load cumulative ex-load ya kemudian cumulative ex-load itu kita tentukan dalam ESA equivalent single ex-load ya yaitu dengan rumus yang kita lihat di dalam layar ini sigma atau penjumlahan dari M adalah jumlah masing-masing kendaraan tergantung beberapa kendaraan yang kita analisis atau kita masukkan dalam perhitungan kemudian dikalikan 365 ini adalah hari dikalikan dengan E ini adalah equivalent sumbu tunggal jadi semua kendaraan harus dikonversikan atau dikivalensikan kepada beban sumbu tunggal kemudian C adalah distribusi kendaraan sesuai dengan distribusi arus lintas yang ada pada lokasi itu dan N adalah faktor umur rencana yang telah disesuaikan dengan perkembangan lintas nah ini masing-masing antara E C dan N variable ini sudah ada dalam tabel 3 tabel 2 tabel 4 dalam perkembangan sigma ini adalah jumlah jadi kita akan menghitung masing-masing kendaraan yang ada di dalam analisis kita atau dipertimbangkan di dalam analisis beban rencana kita nah ini adalah yang pertama tabel 1 penentuan koefisien tabel 1 ini menunjukkan lebar perkerasan terhadap jumlah jalur ini apabila didapati kurang lengkapnya atau tidak adanya tanda jalur yang jelas namun kalau sudah ada tanda maaf tanda lajur yang jelas pada setiap jalur maka kita bisa tentukan dari lapangan jika tidak dasar penentuan kita ada lebar perkerasan misalnya jika lebar perkerasan kurang daripada 4,5 meter maka jumlah jalurnya bisa dipastikan adalah 1 jumlah lajurnya kemudian 4,5 hingga 8 meter jumlah lajurnya adalah 2 dan seterusnya lebar perkerasan dari 18,75 meter hingga 22,5 meter ada 6 jumlah lajur pada jalur tersebut nah kemudian untuk koefisien distribusi kendaraan itu kita dasarkan dari jumlah lajur yang sudah kita tentukan terlebih dahulu dari tabel 1 kemudian kita lihat bagaimana arahnya kalau kendaraan ringan nilai C nilai koefisiennya adalah kita lihat untuk 1 arah ini nilainya 1,0,6 0,4 untuk 2 arah 1,0,5 0,4 dan seterusnya sampai jumlah lajur yang ke 6 demikian dengan kendaraan berat untuk 1 arah dan untuk 2 arah nah disini kita bisa melihat distribusi kendaraan bahwa semakin banyak lajur tentu distribusinya semakin kecil karena masing-masing akan memenuhi daripada daerahnya ataupun lajurnya masing-masing apabila dia hanya 1 lajur maka disitulah kendaraan itu akan lewat sehingga disini nilainya adalah 1 nilainya adalah 1 baik itu 1 arah 2 arah untuk kendaraan dengan mungkin kendaraan berat diketika sudah terdistribusi menjadi 2 lajur maka akan menjadi pembagian-pembagiannya nah biasanya untuk kendaraan berat kalau kita lihat disini ada 1 arah 0,7 nilainya lebih tinggi untuk 2 lajur kemudian untuk 2 arah 0,5 nah ini berkaitan dengan koefisien distribusi kendaraan kemudian untuk penentuan ekvivalens beban sumbu kendaraan nah ada 4 ya 4 4 ekvivalens yang kita bisa bisa dapatin disini yang pertama adalah untuk sumbu tunggal ya sumbu tunggal roda tunggal kemudian ini kevalens adalah 5,4 5,4 ton ya jadi sumbu tunggal dibagi 5,4 ton dipangkatkan 4 untuk sumbu tunggal roda ganda STRG yaitu beban sumbu dibagi 8,16 ya ini untuk roda ganda untuk sumbu ganda roda ganda maka disini beban sumbu beban gandarnya begitu dibagi dengan 13,76 lebih berat ya karena dia sumbu ganda jadi ada 2 2 ganda ya yang beriringan atau persamaan dalam satu rangkaian kemudian sumbu triple berarti ada 3 3 ganda ya perangkaian roda ganda pada masing-masing ganda ada 2 roda jadi ada 4 roda untuk seluruh komposisi ganda di kanan maupun di kiri yang roda nya itu dibagi 18,45 ton dipangkat semuanya dipangkatkan 4 itu menunjukkan adalah nilai ekivalensi beban sumbu ganda nah kemudian ini adalah nilai untuk penentuan n n ini adalah faktor hubungan umur rencana dengan perkembangan lalu lintas kita sudah sampaikan di awal n disini kita peroleh bisa dengan rumus atau bisa dengan tabel kalau dengan tabel kita bisa mendapatkan nilai tahun dan r nya adalah angka pertumbuhannya angka pertumbuhan perkembangan lalu lintas atau angka perkembangan lalu lintasnya nah apabila didapati nilai yang kita peroleh di antara nilai ini misalnya 3 ataupun 5,5 ataupun 7 maka kita melakukan interpolasi nah langkah berikutnya adalah kita menghitung lendutan dari hasil pengujian alat FBD dan BP dan melakukan koreksi terhadap kondisi lingkungan berupa faktor muka air tanah atau faktor musim yang disebut sebagai CA faktor temperatur standar yang disebut sebagai FD serta faktor beban uji yang disebut sebagai FK ada 2 faktor koreksi beban uji FKB FBD untuk FBD FKB BB untuk BB dan jika uji tidak tepat sebesar 8,16 ton ini berkaitan dengan beban standar yang digunakan dalam pengujian nah rumusnya untuk lendutan FBD adalah DL lendutan langsung sama dengan DF1 ini adalah data lendutan di pusat beban FBD jadi data FBD itu bisa menggunakan 7 sampai 9 data data lendutan nah kita mengambil dengan data lendutan yang pertama atau yang tepat pada pusat beban kemudian FT ini adalah faktor penyesuaian lendutan yang kita hitung terhadap temperatur standar 35 derajat C ya nanti sesuai dengan rumus 8 kita lihat rumus 8 ada di sini yaitu untuk ada 2 kondisi untuk lapisan asfal yang kita uji di tempat apabila lebih besar daripada 10 cm ya kita akan menggunakan kurve kurve A ya maaf kita menggunakan kurve B kalau kurang daripada 10 cm kita akan menggunakan kurve A atau menggunakan tabel 5 atau kita bisa menggunakan rumus di sini ini yang nomor 8 adalah apabila tebal perkerasan yang kita uji kurang daripada 10 cm dan tabel rumus 9 adalah apabila tebal perkerasan yang kita uji lebih daripada 10 cm kemudian nah kemudian TL TL adalah temperatur lapisan asfal yang merupakan hasil pengukuran langsung atau di lapangan atau dapat diprediksi temperatur udara yaitu dengan 1 per 3 TP ditambah TT ditambah TB TP ini adalah temperatur permukaan biasanya pengukuran langsung kemudian lapisan tengah lapisan asfal di tengah-tengahnya ataupun kemudian di bawah lapisan asfal atau di paling bawah itu bisa dilakukan dengan melakukan prediksi dari temperatur udara dari tabel 6 atau mungkin bisa dengan pengukuran langsung yaitu dengan memasukkan alat dengan memakukan pengukuran sedikit pada lapisan asfal kemudian diuji di situ secara langsung atau jika tidak kita cukup dengan mengetahui permukaan temperatur pada permukaan lapisan asfal itu bisa lakukan prediksi untuk temperatur yang berada di bawah kemudian CA adalah faktor pengaruh muka air tanah pada jalan ini sangat tergantung pada musim jika musim kemarau 1,2 jika musim penghujan itu 0,9 nanti nilainya adalah kaitannya dengan besaran nilai TL jadi kalau musim penghujan nanti refleksinya semakin kecil defleksinya semakin kecil nah FKB FWD adalah faktor koreksi untuk polen deflektometer kita menggunakan 4,08 dikalikan beban uji dalam ton dipangkatkan minus 1 ini apabila diketahui bahwa beban uji tidak tepat tidak sama persis 8,16 ton nah ini adalah kurva yang tadi disampaikan untuk mendapatkan nilai temperatur perkerasan dan faktor koreksi lembutannya ini adalah kurva A untuk nilai tebal perkerasan kurang dari 10 cm dan kurva B untuk tebal perkerasan di atas 10 cm nah ini kemudian untuk faktor koreksi temperatur kita bisa melihat disini kita simulasikan saja disini misalnya kita punya apa namanya suhu temperaturnya adalah TL nya disini 30 derajat celcius kemudian kita bisa dapatkan faktor koreksinya 1,6 untuk perkerasan yang kurang daripada 10 cm dan 1,13 untuk perkerasan yang lebih daripada 10 cm atau 10 cm atau lebih dan ini adalah penentuan untuk menghitung tempat perkerasan yang ada di tengah maupun yang ada di bawah cara pengukurannya misalnya kita mengambil contoh ini adalah suhu yang kita peroleh ini adalah suhu udara misalnya TU kemudian kita ini kita peroleh suhu udara berarti kita mendapatkan data langsung atau suhu temperatur permukaan misalnya kalau kita tambahkan nilainya adalah 50 nah kalau perkerasan itu memiliki tebal katakan disini saya akan menggunakan contoh yang sederhana misalnya kita punya tebal 10 cm perkerasannya yang sudah kita peroleh apa yang sudah kita peroleh disini adalah temperatur untuk T permukaan yang kita cari adalah temperatur tengah dan temperatur bawah ya temperatur tengah berarti ini tengah-tengahnya berarti berapa dia adalah 5 cm kemudian untuk temperatur bawah TB kita menggunakan nilai adalah 10 cm kita ambil disini untuk lapisan pada temperatur tengah 5 cm maka nilainya adalah 28,4 untuk temperatur bawah 10 cm nilainya adalah 25,2 kita dapatkan nilai TT adalah nilai tersebut disini ya kemudian TB nilainya adalah tersebut disini kemudian kita bisa dapatkan TL TL dengan 1 per 3 dari TB ditambah TT ditambah TB nah kemudian untuk lundutan BB ya untuk lundutan BB kita menggunakan rumus yang sedikit berbeda ingat BB kemarin data kita ada 3 ada D1 D2 D3 yang kita consider adalah D1 dan D3 ya jadi data defleksi 1 pengukuran titik pertama data pengukuran titik ketiga rumus adalah 2 kali D3 dikurangi D1 atau delta D nya adalah itu dikalikan FT dikalikan CA dikalikan FKB BB jadi ini yang mirip sama untuk nilai FT nya sama kemudian untuk nilai CA nya sama yang beda adalah untuk faktor kerasi bebannya ini faktor kerasi beban menggunakan nilai 77,343 kalikan beban uji dalam ton dipangkatkan minus 2,0715 ya nah untuk menentukan ledutan balik ini bisa mengacu kepada SNI 03,2416,1991 ya untuk mendapatkan DB atau lundutan balik disini mengacu kepada SNI ini yaitu dengan memperhitungkan lundutan pada saat beban pada jarak 6 meter dan pas ada beban tepat pada titik pempuran atau D3 dikurangi D1 nah setelah kita dapatkan nilai tersebut maka langkah seterusnya adalah kita melakukan uji keseragaman uji keseragaman kita menggunakan kategori FK jadi seluruh data dari segmen yang kita peroleh itu kita uji keseragamannya dengan mencari nilai S adalah deviasi standarnya kemudian nilai DR yang adalah nilai legitan rata-ratanya pada seluruh segmen itu nah jika nilainya adalah 0-10% maka keseragamannya sangat baik jika 11-20% keseragamannya baik jika 21-30% keseragamannya cukup baik jika nilai lebih daripada 30% apa yang kita lakukan yaitu memotong segmen jalan itu karena kemungkinan kita tidak akan menggunakan satu desain namun kita akan memotong pada desain-desain tersebut karena kita melihat profil keseragaman lebih daripada 30% menunjukkan bahwa data deflection disitu sangat beragam dan dimungkinkan akan menghasilkan nilai tebal permukaan yang berbeda tebal tambahan lapis perkerasan langkah berikutnya adalah menentukan lundutan wakil atau dewakil dewakil ini kita tentukan dari masing-masing segmen jalan yang tergantung dari kelasnya untuk jalan tol itu tingkat kepercayaannya lebih tinggi 98% ini menggunakan dewakil adalah DR rata-rata tadi ditambah 2S untuk kolektor tingkat kepercayaan 95% kita menggunakan DR plus 1,64S untuk tingkat kepercayaan lokal atau 90% jalan lokal kita menggunakan DR adalah 1,28S jadi nilai ini sangat bergantung daripada kelas jalannya dan kelas jalannya sangat bergantung dari tingkat kepercayaannya kemudian langkah berikutnya adalah menentukan D rencana D rencana kita dapatkan dari CSA nilainya sama persis nilai CSA dari beban dipangkatkan 0,2307 hanya bedanya untuk FBD menggunakan rumus 23 yaitu dikalikan 17,004 untuk BB menggunakan rumus 24 dikalikan 22,208 ini contoh akumulasi beban sumbu standar atau CSA terhadap nilai renditan rencana atau direncananya jadi bisa digambarkan dari grafik ini atau menggunakan rumus ini nah langkah berikutnya adalah menghitung tebal perkerasan lapus tambahan awal atau H0 ya rumusnya adalah ini len ya logaritmik natural 1,0364 ya ditambah len D defleksi sebelum overlay jadi ini adalah defleksi awal tadi yang kita hitung ya atau D wakil tadi kemudian dikurangi Ln D setelah overlay atau kita disebut sebagai D rencana ya jadi ini adalah D rencana kemudian ini adalah D wakil ya ini SBL adalah sebelum overlay STL adalah setelah overlay dibagi 0,0597 untuk menggunakan FBB maupun FBD kita menggunakan rumus yang sama lendutan dalam milimeter ya kemudian H0 dihasilkan langsung dalam 1 cm kemudian kita bisa juga menghitung setelah kita dapatkan H0 kita mendapatkan HT setelah kita koreksi apa nilai koreksinya yaitu sesuai dengan rumus 21 dan gambar 2 jadi faktor koreksi ini mengikuti satu koreksi tebal lapis tambah pada didasarkan kepada temperatur lokasinya yaitu kita bandingkan dengan temperatur standar ini bisa kita lihat dengan nilai temperatur perkerasan rata-rata atau TPRT yang berbeda bisa mengajuk merujuk kepada lampiran daripada perdoman ini Anda bisa mendapatkan di sana TPRT pada masing kawasan kemudian dimasukkan ke rumus ini eksponensial 0,0194 x TPRT x 0,5032 TPRT adalah temperatur perkerasan rata-rata tahunan pada daerah tertentu sesuai dengan lampiran kemudian kita bisa juga melakukan koreksi terhadap nilai tebal materinya ini materialnya jadi kita menggunakan material apa untuk perkerasan tersebut kita bisa melakukan koreksi ini kita bisa menggunakan grafik ini untuk bisa mendapatkan faktor koreksinya semakin bagus material yang kita gunakan sebagai bahan hapus tambahan maka semakin tipis tebal lapis tambahan yang akan dilakukan nah berikutnya kita masuk pada bagian contoh perhitungan misalnya diketahui lokasi Purwakarta Plaret ini menggunakan jalan arteri kemudian lalu lintas pada jalan lancana menggunakan 5 tahun cesanya sudah diketahui 30 juta esa kemudian kondisi existing 20 cm tebal perkerasannya dengan AC kemudian alatnya FWD dengan PP dilakukan pada musim kemarau kemudian hasil pengujian bisa ditunjukkan pada tabel berikut ini kita menghitung tebal lapis tambahan atau kedua metode ini ini adalah data FWD kita ketahui tadi ingat kita cek dulu terhadap tegangan yang dihasilkan nanti beban bagaimana beban yang kemudian digunakan di dalam perhitungan tersebut kemudian ini adalah segmen jalan atau tidak pengujiannya ingat tadi data FWD yang kita gunakan adalah data awal disini ya data awal atau DF1 yang kita gunakan sebagai data inputnya kemudian temperatur ada temperatur udara dan temperatur permukaan nah cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita tentukan dulu ini format template-nya yang kita gunakan ini KM ini adalah titik pengujiannya ada 21 titik pengujian kemudian tegangannya kita menentukan untuk beban ujinya ya beban ujinya nah tadi ingat pada nilainya adalah kalau beban ujinya itu tidak standar maka kita bisa mengkonversikan ya jadi sudah ada rumusnya tadi kemudian ini adalah lendutannya untuk DF1 ya dari gambar tadi kemudian ini temperatur tadi kita bisa menghitung ada TU ada TB kemudian kita bisa mengatur TT dan TB terakhir kita bisa menghitung TL ya TL ini adalah sepertiga daripada TP TT dan TB kemudian koreksi temperaturnya kita ketahui CFT koreksi musim CA musim kemarau 1,2 kemudian koreksi beban ya ini tergantung daripada beban ujinya karena ini kita memiliki beban uji yang berbeda-beda ya makanya kita cek ya nilai-cek nilainya dari data-data tersebut kemudian kita tambahkan dutan-dutan terkoreksi dari rumus kemudian kita dapatkan nilai disini untuk mendapatkan nilai total jumlah kita dapat dutan rata-rata atau DR kita dapat divisi standar ya ingat anda sudah tahu rumus divisi standar kalau gunakan Excel selesai langkah berikutnya adalah keseragaman semua data kita upload keseragaman butuhnya seperti ini kita hitung nilai FK FK nya rata-rata dibagi dengan standar deviasinya dikalikan 100% ketemu 25,5 jadi nilainya masih masuk untuk keseragaman cukup baik jadi kita tidak perlu mengubah ataupun memisahkan beberapa segmen data dari 12 seperti pengamatan tadi langkah berikutnya adalah kita menghitung rundutan wakil tadi adalah jalan arteri ingat jalan arteri kita menggunakan umus GR plus 2S disini 0,313 x 2 x 0,6798 ketemu nilai lantutan wakilnya wakil dari data yang kita perlu kemudian lutan rencana dari CSA ini ada FBD berarti 17,004 x CSA 30 juta pangkat 0 minus 0,2307 kita dapatkan ini adalah rencananya jadi rencananya lutan lebih kecil karena kalau lutan besar lebih besar maka itu menunjukkan bahwa ada sedikit penyebangan dalam analisis artinya sudah mencukupi kondisi sekarang tentu kita harapkan kondisi berikutnya itu lundutan lebih kecil rencana kita nah kemudian kita menghitung tebal perkerasan awal yaitu dengan len 1,0364 ditambah len D sebelum observasi dikurangi D setelah observasi dibagi 0,0597 masukkan semua rumus yang ada di sini kemudian kita bisa mendapatkan nilai tebal perkerasan awal baik setelah kita mendapatkan nilai H0 langkah selanjutnya adalah kita menentukan koreksi nah koreksinya adalah dengan mengkalikan terhadap nilai TPRT jadi misalnya tadi di prokata barat kita menggunakan 35,4 derajat celcius kita lihat dari lampiannya kemudian berikutnya adalah menghitung tebal koreksinya dari 7,10 x 1 kebetulan nilainya adalah 1 jadi sama nah kemudian misalnya kita menggunakan modulus bahan 2000 MPa dengan stabilitas Marshall 800 ya nanti kita cukup dikalikan 1 untuk bahannya karena standarnya adalah itu kalau kita menggunakan misalnya kita tinggikan lagi modulus resilient bahannya adalah 3000 MPa atau stabilitas maka kita akan mendapatkan nilai faktor koreks untuk tebal adalah 6,87 jadi dari nilai ini akan menjadi lebih kecil 6,2 ini menunjukkan bahwa nilai tebal perkerasan yang kita peroleh untuk kemudian apabila kita menggunakan bahan perkerasan yang lebih tebal kita akan mendapatkan bahan perkerasan lebih baik kita akan dapatkan tebal perkerasan lebih kutus nah kemudian kita lanjutkan untuk BB untuk BB ini adalah template tabel yang digunakan ingat kita lihat beban uji tonnya adalah 8,2 ton nanti nanti kita akan koreksi dengan 8,16 beban standarnya jadi kita perlu koreksi kenapa bebannya sama karena bebannya tadi menggunakan truck standar jadi truck kita cek nah ini adalah data BB yang kita gunakan adalah D1 dan D3 kemudian sama tadi temperatur cara penjarnya koreksi suhunya FD tau koreksi musimnya tau kemudian terakhir kita dapatkan data koreksi disini nilai yang kita peroleh atau kita amati adalah lewitan rata-rata dan debi assist standarnya nah ini kemudian kita cek FK nya faktor keseragamannya diperoleh 27,1 nilainya sudah cukup baik tidak perlu kita bagi dari beberapa segmen kemudian kita menghitung lewitan wakil sama rumusnya tadi menggunakan jalan arteri DR plus 2S kita menilai 0,624 NM kemudian lelutan rencana dengan CSA bedanya adalah kita menggunakan 22,208 kalau tadi FBD adalah 17,004 ya efisien pengkalinya menghitung H0 nya sama persis yaitu dengan memasukkan nilai sebelum overlay atau menggunakan diwakil dan setelah overlay menggunakan di rencana nah ketemu nilai ketebalannya langsung dikalikan dengan F0 F0 adalah faktor koreksi terhadap suhu diperoleh misalnya disini nilainya 1 ya untuk 35,4 celcius jadi ini apabila menggunakan bahan 2000 MPa ya kita mendapatkan nilai 7,3 celcius apabila kita tingkatkan materinya menjadi 3000 MPa maka nilai faktornya 6,87 maka nilainya lebih tipis atau tebal penkerasan ya sebagian itu teman-teman dan masalah semuanya menghormati metode perhitungan tebal perkerasan tambahan atau overlay menggunakan data-data defleksi dari BB maupun daripada FPG berdasarkan pendoman 05 2005 Pindah Marka terima kasih semoga bermanfaat kita akhiri berada Assalamualaikum terima kasih selamat menikmati